Saya putra kembali menemani Anda di Sapa Indonesia pagi. Saudara kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah setelah sebelumnya menembak seorang anggota BRIMOB. Kini KKB menyerang tujuh anggota Satgas Yonif MR411 Pandawa Kostrat dan empat diantaranya Gugur. Kontak tembak terjadi di distrik Paro Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Sabtu sore. Akibat insiden itu, empat prajurit TNI Gugur dan tiga mengalami luka-luka. Semua korban telah berhasil dievakuasi dari TKP, empat kejadian perkara ke Kabupaten Mimika pada minggu sore menggunakan helibel milik TNI. Setelah tiba di lanut Yohanis Kapiau Timika, jenazah dan korban luka dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Pangkostrat. Ledjen Maruli Simanjuntak melalui pesan singkat kepada Kompas TV membenarkan kejadian ini. Sementara itu, Humas RSUD Mimika Luki Mahakena mengungkap para korban luka dalam kondisi sadar dan stabil. Dan untuk memantau perkembangan kasus empat prajurit yang tewas ditembak KKB, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Findi, bisa Anda jelaskan kembali siapa saja identitas prajurit yang gugur ditembak KKB ini? Ya, selamat pagi Radir dan juga Saudara untuk jumlah korban yang korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata sendiri. Sejauh ini dari data yang kami miliki, terdapat enam orang, di mana dari enam orang ini, empat orang dinyatakan gugur, kemudian dua orangnya mengalami luka-luka. Dan saat ini, keempat prajurit yang diserang ini sudah dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan penanganan di RSUD Mimika. Dan dari data yang kami miliki, empat orang personil TNI yang gugur, yakni Praka Dwi Bekti Sinimoko, kemudian Praka Miftahul Firdaus, Praka Yipsum Lado, dan Prada Darmawan. Kemudian untuk dua orang prajurit yang terluka, saat ini sementara mendapat perawatan juga di RSUD Mimika, yakni adalah Serda, Munte, dan Praka Gibson. Saat ini, kedua korban ini masih dalam perawatan di RSUD Mimika. Lalu dengan pemulangan jenasa, proses pemulangan jenasa sejauh ini bagaimana prosesnya, Findi? Ya, Radio, dari data atau informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, bahwa rencana pemulangan empat korban penyerangan kelompok femenil bersenjat ini, rencananya akan dipulangkan siang ini ke daerahnya masing-masing. Dari data yang kami miliki, jadwal penerbangan menuju ke Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi. Ya, keberadaan KKB ini masih sangat mengkhawatirkan di sana. Lalu bagaimana tindaklanjut perburuan KKB di sana dan langkah dari tim TNI? Apa saja yang Anda sudah tahu sejauh ini, Findi? Ya, memang pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap prajurit TNI yang ada di Distrik Paro ini, memang saat ini personil gabungan TNI Polri sudah dikirahkan di Distrik Paro untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata ini. Memang Distrik Paro ini adalah salah satu wilayah rawan yang ada di kawupatan juga, sehingga memang saat ini sudah ada personil gabungan TNI Polri di sana untuk melakukan pengejaran dan penerbangan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata ini. Ya, masih dilakukan terus pengamanan serta juga pengejaran dari prajurit TNI dan juga tadi empat prajurit yang gugur pada saat kontak tembak dengan KKB juga sudah dipulangkan jenazahnya dan semoga gugur dalam keadaan yang baik diterima oleh keluarga. Baik, terima kasih Findi Ragmini melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih.